piston yang baru sudah diambil dari corteran tolong bloknya coba lihat sini no ini corteran barunya kelihatan mulus semua dan juga untuk memastikan bahwa corternya itu benar kayak gini ini harus sepan, yang namanya baru ya sepan perawan itu pasti seret gitu kan, nah gini kenceng, jangan khawatir ganset, gak mungkin ganset, saya pakai produk yang ini ya ini coba, aku pakai produk ini itu kan, mau kawai mau asli, tergantung sama yang masang, mau pakai asli kayak gini, ini asli ini asli, katanya kalau ada tulisan kayak gini asli ya asli kayak gini, tiga hari jebol ini salah masangnya mau pakai tanah liat deh, kalau masangnya benar bisa jalan ini sepan jalan kayak gini, jangan lobok kalau lobok janda namanya oke, sudah wih, malah kenceng nih, kalau sampai nariknya menceng, kenceng harus didorong lurus gak boleh menceng oke, kita pasang ringnya dulu ya ini untuk ringnya, ini ring bilas atau ring oli, itu pasang dulu di bagian bawah kayak gini oke jangan sampai numpuk dan usahakan sambungannya itu tidak pada posisi di sini ya sambungannya itu di tepi sini ini ini rahasia kecil aja masang ring gak asal jadi ada titik kalau saya lebih ke titik sini kalau gak sini pokoknya area sini lah jangan di punggung sini kenapa dan bagaimana aku gak jelas mau tiru ya silahkan enggak, yaudah apa-apa kemudian ring yang tipis masuknya dari bawah dulu untuk yang bagian bawah kayak gini kalau ini gak usah khawatir patah gak mungkin patah karena dia itu baja yang apa, baja yang lentur bukan satria baja hitam ya ini baja yang lentur nah, kayak gini kemudian yang kecil lagi ini gak bakal patah cengek-cengek gak bakal patah kalau ini sambungannya di sini maka sambungan yang satunya lagi di sebelah sini atau lawan arahnya pede aja kayak gini jangan khawatir patah kalau kamu lagi belajar masang ring kayak gini kalau dari awal belajar ketakutan nanti sampai kapan ketakutan nah, bisa kayak gini oke kemudian ini ada dua ring ini sering terjadi salah pemahaman saya gak bilang salah ya tapi ini versi saya gitu kalau versi saya yang ini yang di tengah yang ini yang di atas karena ada beberapa pendapat kalau ring baja itu di atas sebagai ring kompresi gitu katanya tapi sejak saya dulu dari sekolah sampai disini ya, cara pasang ring ini pasti di tengah ya kalau ini yang di depan walaupun kelihatannya ini bukan baja kayak ini tapi ya itu caraku terserah karena kamu karena pasang ring ini tapi pengalamanku kalau ring yang ini full baja ini dipasang di depan bu ringnya itu cepat ngantong ya kalau di tengah enggak kepi apa dan alasannya saya gak jawab nanti videonya bisa 6 bulan baru selesai kemudian ini ada logo dan ada tulisannya disini kamera saya gak bisa lihat yang kecil-kecil ya ini ada logo dan tulisan itu selalu menghadap ke atas oke jangan sampai kebalik ke bawah harus menghadap ke atas nah kalau kayak gini kan di bencet kalau ini mudah patah agak susah ini harus hati-hati cara nih kayak gini pegang pakai tangannya gini posisinya seperti ini ditahan pakai jempol ya nah kayak gini set diregangkan set nah masang selesai ya kalau ini hati-hati soalnya baja kalau sampai meregangkannya terlalu kenceng patah miringnya terlalu miring patah kemudian yang ini di bagian atas sama caranya ini juga mudah patah kalau sampai terlalu dipaksakan jadi pelan buka klik gitu nah selesai proses pasang ring piston pada motor VGR new dengan produk KW caranya kayak gitu original pun kayak gitu sama lah tinggal kita pasang ke setangnya yuk sebelum masang kesana jangan lupa kancing pennya pasang dulu sebelah ini pasang dulu disini macek lock gitu nah nanti ini yang nyusul kalau sudah dipasang pennya oke ini proses pemasangan piston saya si Ibn suruh masang biar nambah pengalaman masang piston pennya pennya teman-teman kalau masang pen eh pen masang ring kuncinya ini ditutup pakai kain tutup set no jokomaking mencolot lebih turun mesin aku diturun mesinnya ya karena kalau saya nggak perlu ditutup kalau saya nggak perlu ditutup nggak bakal mencolot besinya udah pada manut sama saya tapi kalau Ibn tangannya belum jina jadi ditutup 16 repot kok lama ya oke proses pasang kansingnya sudah selesai setelah menunggu beberapa menit kita coba dulu kayak gini didorong kesana kalau ditekan kayak gini udah aman ya balik sekolah dorong gini pennya mencolot pora nah berarti udah kencang aman nggak mungkin lepas kalau terjadi lepas ya itu keajaiban oke sekarang kita pasang guringnya tapi bersihkan dulu ini jangan sampai ada pasir atau apa nempel disini harus bersih ini kita pasang dan dikasih oli dulu no oli ini no kasih oli dikasih didenggul kayak gini nabrak soalnya soalnya kayak tengah nanti turunkan dulu nah tahan nah kan masuk nah baru rantainya dimasukkan oke kayak gitu ya cara masangnya harus ada keterlatenan dan sebagainya kalau miring jangan dipaksa nanti ringnya patah nah keteng udah ditarik kayak gini baru didorong penuh ke belakang juga harus sedikit hati-hati gak boleh dipaksakan nah lalu tarik piston ke bagian depan tarik ketengnya gini caranya gini tinggal ditarik ketengnya saja oke kurang lebih seperti ini nanti tinggal ditopkan bersihkan bagian sini lalu perpak dikasih lem pasang kemudian kita cek apakah silclep atau bosclepnya bocor apa enggak perhatikan dari sisi dalam sini kalau dalam sini itu basah maka bisa dipastikan silclepnya bocor tapi karena ini katanya baru semua saya enggak berspekulasi untuk mengganti jadi ini akan saya pasang dulu nanti ketika terjadi ngebul setelah dipanaskan maka bisa dipastikan silclep ikut aus tapi apa benar baru apa enggak ya daripada bongkar-bongkar mending tak pasang dulu ke sana kalau masih ngebul kita lepas lagi oke 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 gitu oke sekarang kita mau pasang tutup kopnya tapi ini kok saya agak sedikit curiga ya ini terlalu apa namanya pistonnya terlalu longgar bagian ruang bakari biasanya pada Vega Air New ini agak maju sedikit ini ini ada sekitar 2 mm mundur ini di posisi top ya posisi TMA ini ini kemungkinan setang saya kere itu gantinya itu salah jadi pakai setang seker punya Vega Lama kan lebih pendek daripada punya Vega Air New tapi ya Bu aku ya rapat tak jelas sih ini ya ini ruang bakarnya terlalu longgar ini wispol ini loh maju ini pol semuanya coba tak puter-puter lagi mungkin tak salah tuh ini TMA-nya segini banyak banget ruangannya ya maka tenaganya agak sedikit kurang ini ini katanya kemarin kan pas turun mesin itu dia ganti setang piston gitu tapi apa gak salah ini setangnya ya kok kurang maju gitu saya curiga ini setangnya pakai punya Vega Lama jadi lebih pendek lambo oke pokoknya aku ini gawe motor ini rake ngebul bisa melayu meneh tapi nanti kalau ini kompresinya terlalu longgar saya akan coba papas papas bloknya sini kurangi ini satu mili jadi ini sini sisa ruangannya itu tersisa satu mili ini dua mili banyak banget ini jaman ini motornya buruk serap enak ini setangnya ada yang salah ini lah wispasang weno gak coba-coba dululah kalau ini yang bongkar pertama ini ya aku kurang ngerti apa? tak lem dulu sebentar ini kok gak dikeluarkan angkat karboni sus sampingnya dulu oke kita sekarang cara pasang keteng pada posisi nah ini ya perhatikan lubang manet ada huruf H dan I itu persis di lubang intai ini ya H I buh maksud apa orang penyong oke disini di lubang ini ada huruf H dan I itu persis di tengah-tengah ini lubang kemudian kita pastikan knock ini dalam posisi netral ini netral ya jadi enteng diputur-putur gitu jangan dalam kondisi berat ini dipasang kayak gini kita pasang gigi knocknya caranya kayak gini masukkan dulu untuk tipe keteng ini agak susah ya tipe silent beda sama yang tipe roller nah ini kan terlalu maju caranya kayak gini tidak kelihatan di putar hati-hati lepas oke segitu masih terlalu naik kurang turun satu gigi majukan lagi oke kayak gini ya ini ada tanda strip disini kelihatan nah tanda strip ini harus lurus dengan segitiga ini ya itu cara ngukur top ini lurus sama ini dan di lubang magnetnya itu ada huruf H dan I ini ya kelihatan ya oke kalau sudah kemudian kencangkan studnya ini kan ada setut ketengnya tinggal di putar berlawanan arah jarum jam ceklek maka dia udah nyetut secara otomatis tujuannya biar gak lompat kalau dikenceng ininya lalu pasang baut penahan kiki nok atau baut nok baut kiki nok set oke lalu kencangkan dan jangan mencoba mengencangkan pada saat setutnya belum di kencangkan jadi harus kencang ketengnya kalau enggak nanti lompat gigi sentrik di dalam itu loncat yang loncat itu rantainya jadi nanti pindah posisi ini kalau sudah kencang baru kencangkan maksud tek 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 itu itu cara masang gigi nok dan juga ketengnya kemudian kita cari top cara nyari topnya gampang saja oke diputar nah ini kan masuk selep nah tinggal cari sini ini lurus sama ini kalau posisi tidak terbuka ini dalam posisi tertutup seumpah kamu mau nyetel klap sendiri buka tutup klap atas ini buka lalu lihat ini masuk dulu setelah ini naik baru cari tanda H dan I di sini pasti itu top TMA bukan top TMB sudah ini setelan klapnya masih lumayan tidak terlalu kencang juga tidak terlalu kendur jadi kita tidak ubah tinggal dirapikan nanti kita coba hidupkan proses pasang piston ring sudah selesai sekali lagi saya ceritakan tadi bahwa pistonnya terlalu mundur kurang maju sedikit cuman pistonnya yang KW tapi piston KW pun harusnya kurang maju banyak banget sampai ada ruang tersisa 2 mm saat curiga ini setangnya sudah pakai motor yang beda jadi lebih pendek setangnya gitu jadi pistonnya kurang maju sedikit tapi embuh ceritanya berturun mesin tak ngerti aku pokoknya aku gak rapi ini benih semua ini bisa kencang kita potong potong 1 mili bloknya daripada sih ganti setang lagi oke polinya sudah 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 oke nyalakan iya oke seperti biasa untuk pertama kali menghidupkan mesin kalau habis dibongkar pastikan dulu olinya naik ya jangan digeber dulu kalau olinya belum naik nanti kalau olinya gak naik berarti pompa olinya rusak coba naik ora kok lama lagi lagi coba digas oke cukup cukup olinya naik ya bro ini karena tadi sampai benar-benar kehabisan oli jadi pompa olinya gak makan waktu untuk naiknya tapi naik kayak gini tinggal ditotop kita dengarkan halusnya suara motor pakai piston baru padahal pakai kawai ini masih terlalu berat penceng lepas di jalan nanti pas nyoba coba digas sedikit di player kita di motor di motor kok berpet kayak gini ya coba lagi no lihat karburatornya mantep pabuk merah apa itu setel setel lampunya jangan dinyalakan dong tahan gas nya angin ini orang tidak belas posisi tertutup seperti ini cara ngitung kalau saya gini satu dua tiga setengah ini coba wah gak not ini karbuni coba hidupan lagi oh setel ulang ini karbuka W coba digas kita kasih satu setengah putaran coba hasil oke oke kenal alfotnya udah gak ngebul ya tadi ngebul banget sekarang udah gak ngebul tapi merepet 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 seperti ini seperti ini seperti buzi dulu oke ya ini karburatornya nantang gelut di putar 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 cek wajah parah ini ini diputar putar fungsi gak ada ngaruh gak ada efek apa-apa ini nanti karbunya kita bongkar lah ada masalah apa di dalamnya sebenarnya karbuka pun gak masalah kalau titik main jet pilot jetnya sesuai sama standarnya ini parah karbunya bahwa intinya ini motor sudah bunyi ya oli sudah naik mesin sudah halus sudah gak ngebul lagi nah tugasnya aku tinggal nyeting ini karbunya kayak gini masih bisa tak bikin lari ya pun enggak nanti dan ini ruang bakarnya itu kan terlalu longgar ya jadi bahan bakarnya minta lebih banyak daripada stand dari gitu nanti saya nunggu orangnya lah ini mas yang punya motor kalau nonton video ini tolong segera telepon saya ini ada masalah di ini buh setangnya buh apa ini kurang panjang apa mau dipotong sini ini apa dia kali asal rohdom layu kalau mau pas ini nanti biayanya tambah banyak oke kayak gitu bro terima kasih banyak sudah nemenin saya otak-atik motor ini belum jadi sih tapi tadi bermasalah ini motor gancet ngebul ganti piston wis tadi wis kalau ngebul mesin wis halus nah dari masalah melayu ya nanti kan besok keputusannya yang punya motor syukur karbu aslinya bawah sini nanti tak bener timbang karbu kayak gini nyusai oke kayak gitu terima kasih banyak saya juga tadi dari tadi ada subscriber yang nganter motor airy king juga yang apa namanya kapan dari eh kemarin kemarin saya cerita mas ipul dari jati lawang ya dia itu motornya sudah diantar kesini mau opname disini ya mau pakai impus berapa nanti kita hitung-hitungannya belakangan lah dia mau pakai kamar yang FIP apa kamar yang biasa gitu mas ipul ya oke karena kamar kita tinggal ada satu ruang disini untuk satu motor lagi jadi teman-teman sup yang punya motor mau digarapin kesini jangan dulu ya soalnya tempatku tidak muat gitu ini punya bro siapa itu saya lupa nanti tidak harapnya lama juga ini soalnya turun mesin yang itu malah hari ini tidak kesentuh belas gitu soalnya tadi ada pelanggan lokal dan juga banyak tamu ada teman-teman pada datang kesini gitu saya harus ya menghormati teman gitu tapi besok tak pegang full ini besok oke mas ipul terima kasih ya motornya nanti nginep disinilah tenang saja nanti saya jaga-jagain tak kasih selimut biar gak kedinginan malamnya dan itu temannya siapa mas ipul mas afril dari jati lawang juga oke halo mas afril salam kenal ya saya sipul itu mas afril kan baru kesini suka nonton video saya mas waduh mantep ya saya lama-lama jadi artis itu mobil saya mau dicuci kotor banget itu ketawa-ketawa ada orang bawa mobil lewat ya itu mobil saya gitu aslinya aslinya ronde mobil aku ini kiri kiri ini punya sendalnya ini dipinjemi tukang sul tadi tukang sul yang ngesul sendal saya kalau sendalnya dibawa sama dia aku gak sendalan jadi dipinjemi sendal sama tukang sul oke kayak gitu aja terima kasih banyak nantikan tutorial-tutorial selanjutnya pokoknya banyak hari gitu ini motor rampel ini masalah apa bisa boleh ngasuk baik 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 baik